Intro Oke selamat berjumpa lagi dengan kami Pak Por Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat judul presentasi yang baik dan menarik serta tentu saja judul yang mencerminkan betapa menarik dan pentingnya isi presentasi yang akan disajikan Pembuatan judul ini sangat penting didesain sebaik mungkin Karena selain slide judul ini akan ditampilkan paling awal juga biasanya judul akan ditampilkan lebih lama dari slide isi presentasi tersebut Biasanya seorang presentator setelah menampilkan judul dia tidak akan langsung membahas isi slide Tapi biasanya diselingi dulu dengan ramah-tamah, perkenalan, dan lain-lain Maka oleh sebab itu Desain judul ini harus dibuat sebaik dan semenarik mungkin Disini kami punya beberapa desain judul yang mungkin bisa dijadikan referensi Dibagi anda saat mendesain atau saat membuat presentasi Ini hanya sekedar referensi Jadi keputusannya sepenuhnya ada di tangan anda Ini adalah contoh yang pertama Judulnya kunci sukses KBM Kemudian ini adalah contoh judul yang kedua Masih menggunakan judul yang sama, gambar yang sama Hanya desain saja yang berbeda Ini adalah contoh judul yang ketiga Kemudian yang ini adalah judul atau contoh judul yang berikutnya, yang terakhir Oke, untuk bagaimana cara memulainya Kita langsung saja ke Dokumen baru New Klik blank presentation Setelah keluar disini silahkan masukkan judulnya Tadi judulnya kalau mengikuti contoh yang telah ditampilkan yaitu Kunci sukses Kunci sukses Kemudian di bagian bawahnya KBM Nah Untuk kunci sukses Kami tadi menggunakan jenis huruf Kajuka Atau bisa dipilih Sesuai dengan selera Nah yang ini tadi kami gunakan Kunci sukses K Pro L Berarti yang kurusnya Yang sangat kurus Yang suksesnya Kami menggunakan Kunci sukses Kunci sukses Kunci sukses Kunci sukses Silahkan Dipilih Kunci sukses Kunci sukses Atau jenis yang lainnya Nah ini yang Yang Kembalnya Yang ini juga bisa Ini hanya ini lebih tebal lagi Nah Supaya Kita buat seperti itu Ini di Buat rata Kiri Kemudian untuk KBM Kami tadi menggunakan Bebasnya Dan ukurannya Kalau disini sudah tidak ada Misalnya karena cuma sampai 96 Ponsidenya Anda bisa mengetiknya langsung Disini Sampai 160 Enter Maka Akan langsung Besar Dengan ukuran 160 Seperti ini Nah Ini nanti Ditarik ke sini Begitu Kemudian Supaya Lebih menarik Judul itu Warnanya juga Kita Harus Serasi Dan selain itu Juga Harus disertai Dengan gambar Oke Untuk Supaya Judul ini Menarik Oke Supaya Judul Presentasi Yang akan kita Buat itu Lebih menarik Lagi Maka dalam Slide judul ini Kita akan Memasukkan Gambar Caranya Klik Insert Kemudian Kita pilih Shape Klik saja Tanda segitiga Kecilnya Saya pilih Bagian yang ini Teardrop Klik saja Teardrop Setelah Perusor berbentuk Plus Seperti ini Simpan Dimana kita Mau menyimpan Gambar tersebut Mau menempatkan Gambar tersebut Kemudian Draft Agar Menghasilkan Ukuran Yang Proposional Ukuran Yang Seimbang Saat Di Draft Pada Tombol Maaf Pada Keyboard Tekan Tombol Control Dan Shift Kemudian Draft Seperti ini Kira-kira Nanti bisa Diperbesar Diperoleh kecil Lagi Selain kebutuhan Nah Seperti itu Silahkan Digeser Kebetulan Saya menggunakan PowerPoint 2016 Dalam PowerPoint 2016 Sudah Ada Garis Sentralnya Ini Garis Bayang-bayang Sentral Jadi Mudah Sekali Kita Satu Kita Buat Disini Kita Membutuhkan Tiga Buah Teardrop Ini Caranya Jangan Buat Lagi Nanti Ukurannya Kalau Buat Baru Lagi Ukurannya Akan Sulit Samanya Jadi Lebih Baik Dikopi Saja Yang Paling Gampang Cara Mengopinya Dan Agar Agar Bisa Di Sisi P Gambar Klik Home Klik Copy Klik Piece Ini Ada Dua Gambar Nah Geser Kesebelah Kanannya Seperti ini Satu Lagi Kena Butuh Tiga Klik Lagi Copy Klik Piece Jangan Klik Kanan Nanti Tidak Bisa Di Sisi Gambar Nah Ini Tiga Saya Ingin Membalikan Gambar Ini Yang Kedua Ini Ini Akan Saya Balik Berhadapan Dengan Gambar Satu Dengan Gambar Yang Ini Nah Untuk Itu Gambar Yang Kedua Ini Yang Ada Di Bawah Sebelah Kanan Kita Balikan Posisinya Caranya Caranya Klik Format Di Format Sini Kemudian Cari Rotate Klik Segitiga Kecilnya Yang Ada Di Bawah Rotate Nah Seperti itu Kemudian Pilihlah Blip Horizontal Nah Seperti ini Nah Ini Silahkan Kalau Kurang Rapat Digeser Kemudian Yang Atasnya Juga Sama Ini Berarti Di Baliknya Kesebelah Kanan Maaf Kesebelah Kiri Juga Ke Bawah Jadi Saya Balik Dulu Kita Balikan Dulu Bawah Baru Tadi Horizontalnya Sudah Baru Sekarang Vertikalnya Seperti ini Tinggal Lipaskan Posisinya Berangkali Lipas Seperti ini Kurang Atas Berangkali Setelah itu Kasih Gambar Caranya Untuk Mengasih Gambar Tergantung Kepada Kebutuhan Kita Apakah Gambar Itu Mau Setiap Bidang Ini Jadi Berarti Kalau Setiap Bidang Kita Membutuhkan Tiga Buah Gambar Atau Memang Kita Akan Menyatukan Ketiga Bidang Ini Dengan Satu Gambar Kalau Kalau Misalnya Ingin Gambarnya Berbeda Beda Tiap Bidang Caranya Klik Bidang Pertama Ini Kemudian Klik Kanan Klik Format Shape Kemudian Disini Ada Fail Klik File Pilih Picture Nah Ini Disini Tadi Sudah Ada Langsung Gambar Kalau Misalnya Gambarnya Bukannya Ini Yang Diinginkan Tinggal Klik File Disini Klik File Disini Cari Gambar Yang Mau Dimasukkan Misalnya Gambar Yang Ini Misalnya Klik Insert Nah Ini Satu Gambar Gambar Kedua Sama Caranya Klik Bidangnya Kemudian Klik Fixture Or Texture Fill Yang Ini Pilih Lagi Gambar Yang Lainnya Kalau Inginkan Gambarnya Berbeda Klik File Kemudian Cari Gambar Yang Lain Misalnya Tadi Gambar Yang Ini Klik Insert Nah Ini Dua Gambar Berbeda Kemudian Yang Atasnya Cari Lagi Sama Klik Picture Or Picture File Kemudian Cari File Klik File Cari File Gambarnya Misalnya Sepakai Gambar Yang Ini Misalnya Insert Nah Kenapa Ini Gambarnya Terbalik Karena Ini Tadi Dibalikan Kita Tinggal Klik Ini Rotary Di Hilangkan Tanda Centang Pada Rotary Ini Dihilangkan Klik Saja Seperti Itu Gambarnya Jadi Normal Seperti Ini Jadinya Ada Tiga Gambar Kalau Misalnya Yang Kita Perlukan Adalah Satu Gambar Dalam Tiga Bidang Ini Kita Harus Satukan Dulu Ketiga Bidang Ini Sekali Lagi Biar Lebih Jelas Kalau Kita Menginginkan Ketiga Bidang Ini Memiliki Satu Gambar Yang Sama Kita Harus Menyatukan Dulu Ketiga Bidang 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 Satu Kedua Ketiga Ini Harus Disatukan Dulu Caranya Klik Bidang Pertama Tekan Tombol Control Pada Keyboard Kemudian Klik Lagi Bidang Kedua Tetap Tombol Control Jangan Dilepas Klik Lagi Bidang Ketiga Setelah Ketiga Bidang Ini Terseleksi Klik Format Kemudian Disini Ada Group Klik Segitiga Kecil Di Samping Kanan Group Pilih Group Nah Sudah Jadi Satu Tadinya Tiga Bidang Sekarang Satu Bidang Nah Untuk Mengganti Gambarnya Kembali Lagi Tadi Kesini Field Picture Or Texture Field Ini Pilihlah Gambar Yang Mau Dijadikan Pilihlah Gambar Yang Mau Dimasukkan Kedalam Bidang Yang Baru Saja Dibuat Group Tadi Atau Bidang Yang Baru Saja Disatukan Tadi Misalnya Pilihnya Gambar Yang SD Tadi Cari File Nah Ini Misalnya Klik Insert Nah Maka Gambarnya Akan Seperti Ini Nah Untuk Mengatur Gambar Ini Misalnya Kalau Kurang Atas Atau Kurang Bawah Terlalu Lonjong Tinggal Atur Di Offset Misalnya Untuk Agak Lebih Kiri Ini Lebih Ini Standarnya Nol Semua Mungkin Yang Dibutuhkan Ke kanan Barangkali Yang Gini Nah Gitu Nah Seperti Itu Nah Setelah Setelah Itu Supaya Lebih Menarik Lagi Supaya Lebih Seasi Supaya Lebih Pas Ini Judulnya Kita Tarik Sedikit Ke Arah Nah Seperti itu Terlalu rapat Kurangkali Terus Begitu Ke BM Kemudian Kunci Suksesnya Juga Kita Tarik Agak Atas Sedikit Nah Seperti Itu Kemudian Sekarang Background Background Dari Slide Tersebut Terserah Untuk Background Mau Diberi Warna Mau Diberi Foto Mau Diberi Warna Solid Kalau Misalnya Klik Disini Warna Solid Misalnya Warnanya Oren Seperti itu Atau Misalnya Warnanya Biru Seperti ini Warna Solid Kalau Misalnya Yang Dipilih Gradient Feel Itu Warnanya Seperti ini Berbeda Beda Misalnya Kalau Diganti Ini Jadi Warna Kalau Mau Ganti Warna Ini Klik Saja Disini Pilih Jadi Warna Biru Kemudian Ini Jadi Warna Apa Silahkan Pilih Sesuai Dengan Sfera Seperti Itu Misalnya Ditambah Lagi Tinggal Klik Saja Disini Nanti Muncul Lagi Gambarnya Jadi Warna Kuning Seperti Ini Hasil Kalau Menggunakan Warna Kalau Menggunakan Foto Tinggal Klik Picture Nah Seperti ini Tapi Kalau Di Foto Yang Sama Selek Jadi Harus Cari Foto Yang Lain Misalnya Kita Cari Foto Yang Lain Kalau Foto Seperti Ini Misalnya Insert Nah Seperti Itu Tapi Kalau Diberi Foto Jadi Kurang Jelas Judulnya Jadi Saya Tidak Akan Memberi Foto Juga Tidak Akan Memberi Warna Saya Akan Menggunakan Pattern Fill Saja Seperti Ini Nah Lebih Sederhana Terserah Pilih Yang Warna Yang Suka Seperti Itu Seperti Ini Begitu Nah Itu Untuk Bidang Bidang Yang Ini Kalau Misalnya Garis Pinggirnya Mau Dihilangkan Tinggal Klik Klik Bidang Ini Bidang Ini Sekarang Sudah Menjadi Satu Nah Karena Sudah Dikroup Kemudian Klik Format Disini Ada Shapes Outline Untuk Membuat Dan Menghilangkan Garis Kalau Misalnya Tidak Mau Ada Garis Tinggal Klik Saja No Outline Kalau Mau Ada Garis Tinggal Beri Warna Garis Ketebalan Garis Silahkan Dipilih Misalnya Saya Pilih Yang Ini Dengan Warna Garis Biru Misalnya Nah Seperti Itu Maaf Ini Judul Yang Pertama Kemudian Biasanya Dalam Judul Presentasi Itu Kita Menyertakan Nama Pembawa Presentasi Atau Nama Yang Akan Menyampaikan Presentasi Disini Disini Juga Dibuat Nama Penyaji Presentasi Caranya Disini Akan Dibuat Nama Penyaji Presentasi Caranya Tinggal Klik Saja Kunci Sukses Ini Kita Copy Saja Jangan Gampang Klik Di Bagian Area Kotak Ini Jangan Dihurup Kemudian Klik Home Kita Copy Saja Copy Klik Please Kini Kunci Sukses Kita Pindahkan Kebawah Karena Untuk Nama Apa Pembawa Presentasi Tidak Perlu Besar Besar Maka Kita Kecil Saja Ukurannya Ukuran 60 Maka Saya Butuh Ukurannya 20 Saja Seperti Itu Barangkali Kemudian Juga Susunannya Saya Tidak Akan Memanjang Saja Seperti Seperti Itu Barangkali Bisa Menggunakan Kata Tambahan Misalnya Oleh Gitu Ya Misalnya Biasa Oleh Atau Jangan Kunci Sukses Oleh Kakar Oleh Kakar Tutorial Ini Terserah Mau disempitkan Atau Tidak Mungkin Perlu Juga Biasanya Foto Persentatornya Atau Foto Anda Silahkan Aja Karena Disini Saya Menggunakan Bidang Seperti Ini Maka Kita Gunakan Bidang Yang Sama Silahkan Mau Dicopy Atau Tidak Atau Mau Bikin Sini Saya Copy Saja Yang Ini Copy Fis Tarik Sini Kira Kira Disini Begitu Posisinya Fiver Kecil Supaya Ukurannya Tetap Proporsional Pada Keyboard Tekan Tombol Control Dan Shift Terus Di Sudut Ini Ditarik Kemudian Untuk Supaya Ada Foto Kitanya Klik Saja Disini Kemudian Ganti File Fotonya Silahkan Cari Foto Saya Ambil Foto Ini Kemudian Insert Seperti Itu Kenapa Disini Terbalik Karena Rotate Saya Klik Tanda Centang Saya Hilangkan Foto Normal Seperti Biasa Kalau Menginginkan Foto Ini Tampil Lebih Besar Atau Di Close Up Tinggal Diatur Saja Di Bagian Offset Bisa Untuk Bagian Button Saya Tambah Minus Biar Tambah Gede Kebawah Seperti Itu Juga Untuk Top Sama Begitu Bagaimana Seperti Itu Kalau Misalnya Masih Kurang Silahkan Diatur Baik Untuk Bottom Top Right Maupun Left Nah Begitulah Untuk Membuat Judul Model Pertama Ini Supaya Nanti Judul Ini Tampilnya Bagus Aturlah Apa Bagian Animation Dan Transition Supaya Judul Ini Memiliki Animasi Yang Bagus Atau Tampilan Yang Lebih Bagus Lagi Maka Kita Beri Animasi Yang Mungkin Yang Pertama Harus Diberi Animasi Disini Adalah Gambar Anak Anak Sekolah Ini Tadi Klik Gambarnya Kemudian Disini Animation Pilih Model Animation Yang Diinginkan Saya Pilih Disini Wheel Yaitu Berputar Nah Seperti Itu Kemudian Setelah Itu Barangkali Judul Kita Kasih Animation Mungkin Kata Kunci Dulu Yang Pertama Kata Kunci Sukses Dulu Kata Kunci Sukses Kita Kasih Animation Flyin Misalnya Nah Ini Kalau Flyin Datangnya Dari Bawah Kita Tinggal Ganti Saja Jangan Dari Bawah Datangnya Tetapi Dari Sebelah Kiri Dari From Lab Pilih From Lab Nah Seperti Itu Kemudian Untuk Kata KBM Saya Pilih Masih Tetap Flyin Nah Tapi Arahnya Jangan Dari Bawah Saya Pilih Arahnya Datangnya Dari Atas From Top Seperti Itu Oke Kemudian Yang Selanjutnya Yang Diberi Animasi Adalah Orang Yang Akan Membawakan Presentasi Atau Anda Sendiri Misalnya Ini Saya Pilih Menggunakan Loyal Juga Sama Biar Kesan Seperti Jam Kemudian Untuk Tulisan Pakara Tutorialnya Misalnya Saya Kasih Flyin Nah Seperti Itu Atau Mungkin Datangnya Flyin Jangan Dari Bawah Tetapi Dari Kiri Nah Seperti Itu Oke Nah Kemudian Setelah Itu Agar Nanti Tampilannya Tidak Usah Diklik Tetapi Otomatik Kita Kembali Ke Animation Kemudian Klik Animation Paint Disini Ini Ini Adalah Yang Pertama Yang Gambar Anak Anak Sekolah Ini Kita Klik Bagian Segetik Bagian Group Ini Adalah Group 6 Disini Di bagian Segitiga Kecilnya Klik Saja Begitu Kemudian Ini Kan Yang Aktif Start On Click Kita Pilih Menjadi Start After Previous Seperti ini Nah Gitu Kemudian Yang Kedua Titel Satu Kun Sukses Kita Ganti Juga Jadi Start After Previous Seperti ini Kemudian KBM Juga Demikian Seterusnya Ganti Semuanya Dengan Start After Kemudian Gambar Apa Anda Disini Ganti Start After Kemudian Nama Anda Juga Ganti Ini Menjadi Start After Nah Kita Tes Hasilnya Akan Seperti Ini Nah Itu Judul Yang Pertama Dabar Sampai Dabar Sampai Dabar Dabar Diabar uk Dabar 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 K Dabar Dabar Terima kasih.